Dan cara-cara mereka menaikin harga ini, itu kayak copet. Jadi ini pemerintah betul-betul ngabdi sama oligarki. Beda dengan pidatonya. Beda dengan kampanyenya dulu Trisakti. Menyimak pernyataan Rizal Ramli, ex-Minko kemeritiman yang kini sering nyinyir sejak tak menjabat lagi, dapat disimpulkan bahwa begitu takutnya orang-orang itu kepada Jokowi. Jokowi jadi monster bagi orang-orang bermasab munafik yang gerah tak bisa merampok Indonesia. Presiden jenius yang dimiliki dunia dan mengabdi untuk Indonesia ini adalah bak malaikat di tengah lautan setang yang kepanasan. Mereka terus meminta kapan manusia mulia ini turun tahta agar mereka bisa pesta pora jilid tiga. Jilid satu adalah rezim orba. Jilid dua rezim SBY. Jilid tiga adalah saat Jokowi salah meletakkan pengganti. Sepuluh tahun mereka menunggu sampai Zakar mengkerut. Makanya, amendemen undang-undang pemilu mereka ganjal habis. Sayang, partai koalisi ternyata juga agen of pura-pura. Mereka adalah serigala berbulu domba. Lihat gelagat pejatnya. Mereka mulai jualan sosok tak bermutu yang dipaksa jadi nomor satu. Mereka pikir, ini urusan kecap yang hanya pelengkap agar makanan menjadi sedap. Ini urusan negara, Bung. Yang 42 tahun dimangsa jenis kalian yang pura-pura setiap bernegara, tapi tak taunya, hanya mengincar duitnya. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Dulu, saat kampanye ada yang paling restorasi Indonesia. Kita baru sadar bahwa artinya adalah mengembalikan kepada keadaan semula, kembali ke Orba. Nasdem yang punya jargon itu terbukti melarang wartawannya dari Metro TV meliput Anis saat dipanggil KPK. Jelas ya, siapa dia? Terus kita masih percaya dia bukan kura-kura. Cangkangnya keras, suka ngumpetin kepalanya. Begitu kita lengah, dipatuknya lah kita. Jadi, ini bukan cuma masalah ganti presiden. Ini adalah masalah kelangsungan peradaban kebenaran yang sudah ditegakkan sebagai fondasi oleh Jokowi untuk sebuah bangsa dengan kejayaan Indonesia yang sudah di depan mata. Masa mau dibiarkan dicabik serigala? Kita yakin, persiapan itu ada di benak Jokowi karena dia pasti tak ingin hasil kerjanya direstorasikan ke zaman Orba seperti negara yang ada dan tiada. Gak jelas, kata saudara kita di Papua. Ya, Indonesia pernah lama tak jelas di mata mereka karena mereka pernah dianaktirikan oleh penguasa Zolim yang sok alim dengan menghumbar keprihatinan sambil ngentit tak berkesudahan. Sekarang Papua begitu indahnya dengan pemerataan pembangunan yang mulai terasa walau belum sempurna. Jangan dengar mulutnya si Pigai karena dia cuma tai burung cenderawasi yang menjual Papua untuk hidup mewah di Jakarta. Jokowi begitu menakutkan bagi mazab ketidakbenaran. Jokowi adalah anti-tesis Indonesia. Semoga dia sedang menyiapkan penggantinya. PKS selalu kita lihat saat mereka memilih. Maka kita harus mengambil kebalikannya. Tapi, kalau Jokowi memilih, kita harus ikut apa yang dipilihnya. Grafik lain politik Indonesia menjadi tegak lurus sejak adanya Jokowi memimpin Indonesia. Kita pernah merasakan grafik menuki selepas Soekarno diserobot Soeharto. Orba itu merusak nyaris semua sendi. Yang terparah adalah sendi kemanusiaan. Selepas Orba selama 6,5 tahun, dalam masa presiden transisi yaitu Habibi, Gus Dur, dan Megawati, kondisinya flat. Menuki lagi di tangan sang biduan SBY. Tumbuh hanya subsidi serta meninggalkan besi tua di mana-mana. Budaya kemapanan menjarah dengan nyaman. Berkroni bak setan mencuri bukan kerjaan haram. Petrol dilanggengkan. Freeport diamankan. BUMN jadi sapi perahan. Semua ini membuat kebangkrutan yang mematikan. Indonesia bak kejatuhan bintang. Tuhan mengirimkan Jokowi untuk membenahi bangsa ini. Satu setengah tahun memperbaiki Jakarta. Diteruskan Ahok. Dihancurkan Anis tanpa rasa bersalah. Seolah dengan sengaja, dia mengobrak abrik kondisi yang sudah apik. Jokowi bekerja tanpa suara. Di tengah gempuran kelakuan manusia pemalak, di tengah hirup pikuk caci mati, dan pengkhianat yang ada dalam lipatan pemerintahan. Bahkan, Wapres dan Panglimanya pernah menikamnya walau selepas tidak menjabat, tapi itu tetap ukuran pengkhianat. Bak punya indera ke-6 dan intuisi, Jokowi membawa transformasi. Perubahan luar biasa untuk Indonesia. Dia mencoba merangkul semua potensi SDM yang dianggap mumpuni. Yang tak bisa, ia terpaksa diganti. Rizal Ramli, Refri Harun, Said Didu, Sudirman Said, dan Anis adalah orang-orang yang pernah dicoba Jokowi untuk bekerja. Ternyata tak bisa. Dan hal itu terbukti setelah tidak dijajaran pelaksana, mereka menjelma bak orang gila, meracau menyerang kebijakan Jokowi, kesetanan cari panggung, dan tanpa rasa malu, bak orang gila ngomongannya songong. Sepanjang sejarah Indonesia, selain Jokowi sendiri yang begitu piawai memainkan peran sebagai dirjen orkestra untuk kemajuan Indonesia, para menteri yang ada adalah orang pilihan berintegritas tinggi penuh prestasi. Sri Mulyani, Retma Marsudi, Basugi Hadi Mulyo, Ahok, dan lainnya, kalau diumpamakan tim sebak bola kelas mereka adalah Barcelona. Gesit memainkan bola, dan tahu di mana gawangnya, kapan gol harus dilakukan. Tidak seperti tim yang berkerumun di tengah lapangan, melakukan banyak offside, dan bola keluar lapangan. Selesai pertandingan, mereka pun lupa bahwa mereka pemain bola, bukan sepak takraw. Orang bijak mengatakan selama dunia ada, bahwa kebaikan akan bersanding dengan keburukan. Pendukung Jokowi adalah pemenang 55 persen. Sudah pasti di dalamnya dihuni oleh orang yang sepemahaman tentang kebaikan dan ingin kemajuan Indonesia. Walau tidak 100 persen, tapi kita bukan yang 45 persen yang diisi oleh manusia pemarah dan ikut-ikutan, mengaku benar dengan pikiran nanar. Makanya, kelakuannya, liar. Kita jangan turun kelas meladani jenis manusiaan faidah ini. Kalaupun mau iseng, godain saja dengan santai, karena ucapannya toh gak ngaruh bagi orang warah seperti kita. Mari, fokus mempertahankan kondisi Indonesia yang telah berhasil melandaikan corona walau masih bersisa. Kita bangkit di tengah keterburukan dunia. Dan diakui, Ini berkat Jokowi dan kita sebagai pendukungnya. Mari meneruskan kebaikan agar Indonesia tak diporak-porandakan lagi oleh setan dan sedang merasuki orang gila yang keleleran di jalanan politik Indonesia. Kasian mereka, tapi itulah pilihan. Jokowi punya pilihan untuk memundurkan diri secara baik. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan ke Indonesia keluar dari krisis. Sekarang lebih cepat, bangkit di tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!